Yo! Halo! Selamat datang semuanya Sobat-sobat Like Squad Kembali lagi bersama saya Yoji Selamat datang di channel Youtube saya Like Project Oke, sebelum kita lanjutkan video ini Boleh dong subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng Untuk mendapatkan update info channel ini Sobat-sobat pernah nggak sih berasa satu kejadian? Misalnya seperti ini Pas sobat-sobat lagi gerah-gerahnya Lagi haus-hausnya Apalagi saat hari sedang panas-panasnya Saat sobat ingin minum Tiba-tiba air galon di dispenser lagi habis Nah, mungkin kalau dalam kejadian yang biasa Kita bisa, oke, santai-santai aja Tapi kalau kita lagi gerahnya Mungkin kita akan ribet sekali Karena kenapa kita harus buka galon lagi Kita harus mengangkat dan membaliknya lagi di dispenser Nah, Like Project punya satu solusi untuk masalah ini Nah, hari ini kita akan unboxing dan juga mereview satu produk yang memberikan satu efektivitas untuk peristiwa yang tadi Apa itu? Inilah dia Dispenser Water Pongman Dari negeri Tiongkok, China Oke, sobat-sobat Like Project Seperti tadi yang saya katakan Ada satu solusi untuk satu masalah yang tadi saya ceritakan Sekarang kita akan unboxing satu buah alat Itu adalah dispenser galon Cuma ini saat mungkin sobat-sobat nonton Ini dispenser galonnya itu akan beda sekali dengan yang mungkin yang biasa Sobat-sobat lihat Ini bisa sobat-sobat lihat Bentuknya seperti ini Seperti keran Seperti itu Dan ini adalah merek Hong Mark Oke Oke, klik langsung kemar Seperti ini Super Mood Mikro Komputer Automatic Water Feeder Tidak ada apa-apa lagi Kita buka Kita buka Kita buka Oke, jadi ini akan dihubungkan ke galon Ini cara pemasangan semuanya Oke Tulisannya sih bahasa Mandarin Aku sendiri sih gak ngerti ya Oke Nah ini Pipanya Ini yang menghubung ke galon Oke Ini yang si Taruh Oke Dari bahan Plastik Tidak ada apa-apa lagi Tidak ada apa-apa lagi Karena ini adalah produk Infor Maka Kita butuh adaptor lagi Seperti ini Masih kita Oke Nanti kita akan mulai dengan cara pemasangannya Dan kita langsung uji coba Serta review saja Oke Oke Sobat-sobat Itu tadi video unboxing Dari Water Dispenser Homeman Nah Water Dispenser Homeman ini memiliki 3 tombol Satu Tombol henti Kedua Tombol 30 detik Ketiga Tombol 60 detik Nah Sobat-sobat Di antara kemudahan yang ditawarkan oleh Water Dispenser ini Yaitu secara dimensinya yang kecil Dan juga memberikan kemudahan kita Agar kita tidak perlu lagi mengangkat-ngangkat galon Namun Di antara kelebihan tersebut Water Dispenser ini memiliki kelemahan Yaitu Karena Water Dispenser ini menggunakan daya listrik Jadi saat listrik padam Water Dispenser ini tidak bisa digunakan Nah Sobat-sobat Selain itu Suaranya juga agak sedikit berisik Tapi masih bisa diklima Oh iya Sobat-sobat Water Dispenser Homeman ini Cuma bisa air biasa saja Jadi bagi sobat-sobat yang mungkin suka minum air dingin Atau air hangat Water Dispenser ini Tidak Menyediakan fasilitas tersebut Nah Sobat-sobat Itu tadi video Unboxing Dan juga review Dari Air Dispenser Homeman Dari Negeri Tiraya Bambu Tiongkok sana Nah Sobat-sobat Semoga video ini Bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya Memberikan satu pengetahuan yang baru lagi Nah Sobat-sobat Dukung kami Like Comment Dan share Bila video ini bermanfaat Memberikan satu pengetahuan yang baru untuk sobat-sobat semuanya Jangan lupa Terus selalu Stay tune bersama kami Dan bagi sobat-sobat yang baru pertama kali ketemu channel like project ini Silahkan subscribe Aktifkan tanda lonceng Sebagai notifikasi Agar setiap video Yang terbaru tayang di channel kami Sobat-sobat like squad lah Yang akan menjadi Pertama Mendapatkan infonya Stay energized Be a positive Stay human Saya Yoji Dari kota Pekanbaru Riau Undur diri See ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax